Ini dia arti lambang di kepala teletabis Awas jangan kaget Pertama yaitu Tinky Winky Tinky Winky adalah karakter pria paling bongsor berwarna ungu Ia punya lambang antena berbentuk segitiga terbalik di atas kepalanya Ternyata lambang ini merupakan representasi dari kaum gay Jika pria maskulin dilambangkan dengan segitiga tegak Maka kaum gay adalah kebalikannya Fakta ini semakin dipertegas dengan barang-barang favorit milik Tinky Winky Barang favoritnya adalah sebuah rok tutu dan tas jinjing wanita berwarna merah Yang kedua yaitu Dipsy Dipsy adalah karakter pria kedua Ia memiliki warna hijau dan antena yang berbentuk tegak lurus Barang favorit Dipsy adalah sebuah topi tinggi bercorak hitam dan putih Karakteristik yang dimiliki Dipsy ini sering dikaitkan dengan gambaran pria afro atau pria berkulit hitam Antena dan topinya menyimpan makna mengenai pandangan barat mengenai orang afro Antena Dipsy yang tegak lurus mempresentasikan bentuk alat kelamin laki-laki Dan topi Dipsy yang sering dilepas pakai merupakan sindiran terhadap para pria kulit hitam tersebut Berikut adalah bunyi sindiranya Bahwa alat kelamin mereka besar Mereka doang seks dan topi yang lepas copot menjadi tanda bahwa orang-orang afro tidak malu menunjukkan kelamin mereka Yang ketiga yaitu Lala Dia merupakan karakter wanita yang punya bentuk lambda sebagai antenanya Barang favoritnya adalah sebuah bola besar berwarna orange Jika Tinky Winky merupakan perlambangan kaum gay Maka Lala ini adalah kebalikannya Lala merupakan perlambangan dari kaum lesbian Lambda sendiri memang simbol milik para kaum lesbian Barang favorit milik Lala juga merupakan sebuah bola adalah kebetulan yang menarik Ini menjadi pesan pemaknaan umum barat terhadap lesbian Mereka adalah wanita-wanita maskulin, kekar, dan juga maco Yang keempat yaitu Po Po memiliki tubuh yang paling kecil dan berwarna merah Antenanya berbentuk donat berbatang Ternyata Po ini merupakan representasi dari orang-orang Asia Barang favorit Po adalah sebuah skuter Jika kita dengarkan dengan seksama ketika Po mengucapkan kata skuter Pronouns yang dikeluarkan adalah skuta Ini adalah cara pengucapan orang-orang Cina atau Jepang Dalam tradisi Asia khususnya oriental Donat berbatang juga merupakan simbol dari gerbang keberuntungan Barang kesayangan si Po ini, si skuter Merupakan pesan bahwa orang Asia adalah orang-orang yang mobilisasinya cepat dan senang mencari keuntungan Orang Asia dalam pandangan barat melalui Po ini juga dicap sebagai orang yang keras kepala Dan tidak pernah mau pindah kembali ke negara asal mereka Hal itu tercermin dari Po yang merupakan karakter paling bandel dari seluruh Teletubbies Beberapa episode menceritakan Po yang tidak pernah menurut dengan panggilan dari pipa yang biasa bersuara saatnya pulang Oke guys, itulah penjelasan mengenai arti tanda di kepala Teletubbies Ada yang baru tahu? Komen di bawah ya Terima kasih telah menonton!